assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya di konten kali ini aku bakal coba ya kita bakal coba disini memberikan salah satu tips yang sangat penting banget ya buat kalian semua yang sering bermain H2A teman-teman ataupun serangan versus ya ya disini aku bakal coba kasih tips kalian menggunakan player yang kakinya yang kakinya cuman 3 per 5 ya jadi untuk tipsnya setelah ini kita bakal coba kasih tips untuk kalian semua teman-teman ya yang memilih player itu kebanyakan sukanya itu kaki 4 per 5 atau 5 per 5 jadi disini aku bakal kasih tau kalian tips menggunakan player yang kakinya cuman 3 per 5 ya biar kalian tidak terlalu memilih untuk kaki-kaki yang 5 per 5 4 per 5 ya jadi untuk 3 per 5 ini sangat worth juga ya penting kalian tahu tipsnya seperti apa Oke let's go teman-teman semuanya kita sebelum kita ke bagian tipsnya disini aku bakal coba untuk ke eventnya dulu ya yang udah kita mainkan sekarang ini untuk event winter juga nah untuk toti udah mendekati toti nih ya jadi persiapan kita untuk eh ngumpulin koin tapi punya koin ku tidak ada sama sekali tentu bukan masalah tidak ada ada 700an ya itu tidak terhitung ya untuk persiapan toti ya mungkin kalian sekarang itu sudah memiliki koin ya mungkin 1 miliar ya kan ada 500 juta 600 juta ya jadi beda dengan aku yang mungkin masih fokus di H2H jadi kalau untuk kalian sekarang yang masih fokus di H2H mungkin sekarang waktunya yang tepat buat buat kalian beli player juga teman-teman ya karena sekarang itu udah harga-harga itu harga pemain itu udah mulai turun juga teman-teman Oke jadi disini kita bakal buka dulu semoga ke 85 teman-teman ya semoga ke 85 teman-teman Oke please bang 85 loncatnya itu dua ya luar biasa banget ya Oke oke teman-teman kita dikasih 10.000 koin aja dikasih 10.000 koin sangat luar biasa teman-teman ya Oke jadi disini kita ke event keberanian nasional kita yang sudah kita jalankan juga sekarang disini aku akan menonton iklannya dulu biar kita bisa gacha satu kali menggunakan poin nasional 40 oke dan kita langsung buka aja ataupun claim aja untuk poin nasionalnya disini kita nextnya kita bakal gacha disini oke 82 place Oke disini 82 place aku minta walkoutnya aja ya aku nggak butuh pemain yang yang gimana-gimana juga intinya walkout aja ya please 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 oke Bismillahirrahmanirrahim satu kali percobaan bismillahirrahmanirrahim satu kali percobaan di dua cahaya mungkin teman-teman ya biar walkout ya silahkan eh teori dua cahaya pakai walkout Oke itu dia walkout teman-teman itu aku mau Jerman CB Rudiger 85 85 ya pasti ya pasti banget ya yang penting walkout aja teman-teman enggak masalah teman-teman ya yang penting walkout aja Oke jadi teman-teman untuk selanjutnya kita bakal coba untuk ke misi dulu kita bakal book claim-claim dulu untuk misinya jadi untuk toti nanti kalian mungkin udah persiapkan juga semuanya jadi kita bakal menunggu lagi ya kalau nggak salah hari Kamis ya teman-teman ya tanggal 25 ya tanggal 25 teman-teman sekarang tanggal 22 Selasa Rabu Kamis ya benar sekali teman-teman ya hari Kamis kita bakal welcome toti ya luar biasa ini sangat-sangat ditunggu semua pengguna MC mobile ya event toti ya luar biasa banget ya Oke kita ke misterius dulu dan kita makan dulu coba claim-claim dulu di sini teman-teman ya walaupun gratis ini sangat-sangat ini sangat-sangat free to play banget buat kita semua teman-teman ya ini bagus banget ya di sini banyak apa ya banyak tumbal-tumbal juga teman-teman Oke jadi teman-teman kita langsung saja untuk meluju ke bagian player-player apa saja ya dan juga tips tipsnya tadi ya teman-teman ya aku kasih tahu tadi untuk menggunakan kaki tiga perlima ya seperti apa teman-teman Oke jadi teman-teman ya yang kita ketahui juga ada ya sering kita ketemu di H2H ya ada yang menggunakan player yang kakinya tiga perlima tapi pas dipakai pas dipakai sama dia itu gameplaynya malah bagus teman-teman ya luar biasa lagi ya jadi aku sebut aja nama player-nya yaitu puskas juga sering orang pakai ya yang di H2H itu sering orang pakai puskas ya jadi disini aku aku bakal coba menggunakan player yang kakinya tiga perlima teman-teman Oke jadi ini kaki tiga perlimanya semuanya bisa kalian pakai itu CM ataupun maupun ST ya ataupun RM RW itu bisa saja kalian gunakan worth it banget dengan menggunakan tips satu ini ya dengan tips satu ini dengan tips yang satu ini kalian bisa menggunakan layar apa aja ya yang menggunakan kaki tiga perlima yang penting stage-nya bagus banget ya dari disini teman-teman aku sudah menyiapkan si ST ini ya ST ini kanu ya ini sangat-sangat mungkin sering kalian dapatkan ya di pepek winter teman-teman ya mungkin kalian juga ada si kanu teman-teman ini sebagai contoh aja ya dan disini kaki kanu itu tiga perlima ya dan juga skill move nya triko cekan gerakan triknya cuma bintang tiga doang jadi ah disini aku akan kasih tahu tipsnya teman-teman Oke yang pertama buat kalian kalian yang masih memilih pemain pinter lima Bang ah kalau apa aku sih kaki lima perlima aja deh ya kaki lima perlima aja nah biasanya orang itu kalau eh kalau apa menggunakan kali perlima itu lima perlima itu dia tidak tahu caranya untuk menggunakan striker ataupun posisi apa aja yang kakinya tiga perlima nah biasanya orang-orang kalau menggunakan striker kaki tiga perlima biasanya kalau nendang pakai kaki giri itu nendangnya biasanya enggak akurat ya tidak akurat dan jadi disini untuk tipsnya ya buat kalian semua disitu aku bakal kasih tahu tipsnya teman-teman ya cara menggunakan kaki tiga perlima oke jadi disini teman-teman untuk kaki tiga perlima ini ya untuk tipsnya itu disini kan untuk cara menendang itu kita sudah dikasih tahu sama ye ya ada yang menggunakan tombol ya ada yang menggunakan swipe ya ada yang menggunakan swipe itu sangat-sangat worth it banget ya buat kalian yang pakai kaki tiga perlima buat kalian yang menggunakan striker ataupun RW yang kakinya tiga perlima itu sangat berguna banget ya jadi orang-orang sekarang itu di H2H sering menggunakan swipe ya jadi kalau kalian lihat ih kaki kirinya bagus loh kok bisa-bisa akurat begitu ya kok bisa akurat banget ya jadi mereka itu menggunakan swipe teman-teman ya jadi sih mungkin aku bakal kasih contohnya kalian untuk kita ke mungkin kita ke bagian eh apa ya ya trikko cekan aja mungkin ya dari sini kita akan coba juga ya kita bakal coba teman-teman biar kalian tahu gimana caranya teman-teman ya untuk tipis menggunakan plair yang kakinya tiga perlima ya jadi buat kalian sekarang kalau udah tahu tipisnya ini tidak usah ragu menggunakan plair yang kakinya tiga perlima tidak usah ragu teman-teman ya oke jadi disini buat kalau kolom 1 ini dia empat perlima ya oke nah untuk kanu ini kakinya itu cuman tiga perlima teman-teman jadi disini kita bakal coba untuk nendang pakai kanu ya orang-orang biasanya pakai gini teman-teman tuh ya kayak gitu teman-teman itu kaki kirinya teman-temannya jadi aku rasa untuk sekarang ini ya kalian berubah kalian kalau lihat ya biasanya begini teman-teman orang memilih striker itu biasanya lihat dari kakinya dulu ya kan wih kakinya tiga perlima ah nggak bagus ah ya kan nggak bagus ah nah disini eh disinilah tipsnya teman-teman ya jadi menggunakan untuk kaki tiga perlima itu kalian untuk sekarang dulu tidak usah ragu teman-teman ya nggak usah ragu lagi ya nggak usah lihat kakinya ih kakinya tiga perlima nggak usah nggak jadi beli padahal untuk tipsnya udah dikasih sama ya FC mobile ya untuk tips nendangnya udah dikasih walaupun kaki tiga perlima tapi tetap akurat ya oke jadi disini kita coba lagi teman-teman untuk kanu ini jadi untuk aplikasi yang tadi udah dilihat jadi kita coba eh oke untuk sabar itu kayak kanannya oke kita akan coba lagi jadi untuk versinya tadi kita lihat ya versinya udah mantap banget ya kita coba lagi mungkin kita akan miring dikit teman-teman ya miring dikit yang kita syuting nah itu bisa teman-teman ya tidak harus kaki lima perlima untuk sekarang sekarang ini ya karena udah udah mulai ini ya udah mulai udah mulai meta juga orang-orang yang melakukan tendangan ataupun tebakan sweep ya ataupun sapuan ya itu tembak eh maksudnya tembak ya udah jarang orang menggunakan yang begini nah biasanya kalau begitu kan kalau kakinya kaki tiga kalau digunakan pakai pakai apa pakai tembak itu arahnya enggak bagus ya enggak akurat Oke coba kita lagi lihat ya kalau kita pakai tembak terus gitu itu kadang-kadang tidak tidak akurat ya cuma kita coba lagi teman-teman ya kadang-kadang Oh aduh Allah kaki kanan lagi teman-temannya yang penting kalian mengerti aja teman-temannya yang aku maksudkan jadi kalau melakukan kalau posisinya nendangnya kiri jadi kalian harus menggunakan swipe aja teman-teman ya lebih worth it teman-temannya lebih worth it aja teman-teman biasanya kaki itu juga tergantung layarnya juga sih dan juga posisinya kalau kalau posisinya mungkin ya bisa jadi dia nendang pakai kaki kanan teman-teman pakai kaki kanan juga ya Nah kaki kiri tuh kayak gitu ya tetap kencang teman-temannya tetap kencang teman-teman jadi kalian nggak usah ragu lagi teman-teman ya untuk menggunakan kaki eh tiga perlima untuk posisi apa aja boleh ya Nah tetap kencang oke jadi kawan-kawan itu aja mungkin kali ini untuk tipsnya ya kalian tidak terlalu memilih memilih yang striker kakinya lima perlima lah ya jadi aku rasa tidak perlu juga karena karena disini udah dikasih tipsnya juga menggunakan player yang kakinya tiga perlima oke semoga bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa sehat selalu teman-teman ya amin 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 dan juga semoga rezekinya lancar oke jadi jangan lupa juga di like juga teman-teman ya di komen juga di subscribe juga teman-teman ya jangan lupa di subscribe juga buat kalian semua yang pengguna FC mobile oke jadi itu aja kali ini semoga bermanfaat kita tinggal dulu salam satu lapangan salam satu hobi salam satu game assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye